Pemirsa Prabowo Subianto menyambangi kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia PSI pada kemarin sore dan kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga merupakan baca pres Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini disambut para petinggi PSI. Ya apakah ini dapat diartikan Prabowo mulai merangkul anak-anak muda untuk mendukungnya Pemirsa? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama sejumlah perwakilan dari DPP Partai Gerindra menyambangi kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia PSI Rabu Sore. Kedatangan Prabowo disambut para petinggi PSI. Usai pertemuan tersebut, baik Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali saling bertukar pujian. Isinya juga anak-anak kecil, bocil-bocil ingusan, tapi partai kedua, pemenang kedua pemilu berkenan datang, mendatangi. Kalau di tempat lain mungkin kita diminta yang ke sana kalau perlu sambil merangkak, kalau di sini malah Pak Prabowo yang berkenan hadir mendatangi kami di kantor PSI. Buat kami ini sebuah kehormatan dan menunjukkan bahwa Pak Prabowo adalah seseorang yang rendah hati. Prabowo pun membalas pujian dari PSI dengan pujian lain. Bahkan Prabowo menyanjung idealisme anak-anak muda yang tergabung dalam PSI yang memiliki semangat dan komitmen yang tinggi terhadap persatuan bangsa. Di undang dan bagi saya bukan soal besar, kecil, bukan apa, tapi idealisme. Ya saya lihat PSI terdiri dari anak-anak muda yang idealis, tapi juga punya cita-cita yang tinggi dan punya komitmen kepada persatuan bangsa. Jadi saya merasa sangat senang diundang dan saya datang. Dan terima kasih dikasih kesempatan, saya menyampaikan pandangan-pandangan saya yang saya lihat banyak kecocokan, banyak kecocokan. Kedatangan bakal calon presiden dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini ke markas PSI kemudian menimbulkan pertanyaan. Apakah Prabowo mengajak partai yang berisikan orang-orang muda ini bergabung ke koalisinya? Prabowo sendiri mengisyaratkan demikian. Tim TV One mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.